Intro Kapolda Sumatera Utara Ijen Paul Paulus Waterpau membuka perlembaan paski bergerak aksi satuan sekolah tingkat SMA dan SMP se-Sumatera Utara guna untuk memperrebutkan piala dari Kapolda Sumatera Utara tahun 2018 di lapangan Merdeka Kota Binjai Jenis perlombaan antara lain meliputi lomba formasi pengibaran bandera tingkat SMA dan SMP se-Sederajat dan lomba ketangkasan baris-baris tingkat SMA dan SMP se-Sederajat dengan peserta 40 tim yang terbagi dalam 20 tim, peserta tingkat SMA dan 20 tim tingkat SMP yang berasal dari Kota Binjai Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Utara mengajak generasi muda untuk mencintai negara dan bangsa Indonesia dengan melakukan kegiatan positif Kapolda Sumatera Utara mengaku bangga karena salah satu putri Kota Binjai berprestasi sebagai purna paski berakan nasional yakni Rut Celin Purba yang menjadi pembawa bendera pusaka pada upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2017 lalu Turut hadir pada acara tersebut Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Polrina Ginting Wali Kota Binjai Haji M. Idahan Kapolres Binjai AKBP Donald Siman Juntak Dan NIM 0203 Langkat Letkol Infantri Deni Eka Gustiana Kapolres Langkat AKBP DD Rejudin KDNA Pelopor Berimob Poldasu AKBP Nugro Hotri Nuryanto Ketua DPRD Haji Jainudin Purba Sekdako M. Mahfula Daulai Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Ciberata TV, Salam Ciberata Maksud daripada kegiatan gerak aksi satuan sekolah